Ulit nikmatnya ramadhan serasa keliling Asia bersama Indomil kental manis. Traveling membawaku untuk lebih berani belajar hal baru. Seperti memulik menu dari sajian di negara-negara yang aku datangi. Menu-menu di Asia ternyata bisa jadi ide takjil untuk dinikmati di rumah lho. Wah gak kerasa ya dek, kita udah 2 minggu puasa. Mama mau kasih hadiah buat adek. Gimana kalau mama bikin ku yang paling adek suka? Yaudah boleh, kalau gitu mama buatin dulu buat adek ya. Makasih ya man. Nah kali ini aku mau bikin puen anak singapur. Gak lupa aku pakai favorit kita semua, Indomil kental manis yang sekarang rasanya lebih creamy dan gurih. Nah kali ini aku mau pakai kemasan poch yang baru. Kemasannya itu mudah dibuka tutup, mudah dipegang dan dituang, dan juga mudah disimpannya. Pertama kita siapkan bahannya dulu yuk. Masukkan kuning telur, putih telur, dan margarin. Kemudian kocok menggunakan mixer hingga mengembang. Masukkan indomil kental manis dan tepung terigu. Kocok kembali hingga rata. Bentuk adonan menjadi bulat dan kecil. Kemudian cetak dengan cetakan. Beri selain enas di atasnya. Kemudian panggang ke dalam oven bersuhu 170 derajat celcius selama 20 menit. Setelah matang, keluarkan dari oven dan dinginkan. Kue Nana Singapur siap disajikan. Dek, ini koknya udah jadi. Wah, ini sih favorit kul. Nah, makanya mama selalu stop di rumah buat adek. Oh, ini yang lagi promo beli 6 saset gratis. Tuh ya, mak. Pantesan kemarin mama borong. Takut kami, ser. Adek tahu aja mamanya gimana. Nah, ada kontes resep gak habis-habis. Edisi Takjil Asia. Berhadiah liburan keluarga juga loh. Yang info lebih lengkap dan inspirasi menunya. Bisa di cek di Instagram. at indomilk.kentalmanit. Ulik link bagian Ramadan serasa keliling Asia. Kita ketemu di resep lainnya ya.